Aku sih sebenarnya berharap capres-capres ini, bakal calon presiden ini membahas masalah-masalah anak muda, masalah-masalah kekinian, dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Karena mungkin aku perspektif anak muda ya, bertarungnya gagasan aja. Kalau kita nggak milih nanti kan apakah yakin akan berubah gitu. Jadi kita harus milih, ya ada juga. Nggak perlu milih lah, nggak bakal berubah. Karena tadi dia mampu mengemasnya dengan baik, jadi masyarakat mungkin lebih cepat menerima itu. Mereka sejauh mana bisa memahami permasalahan-permasalah hari ini, kondisi-kondisi hari ini. Intro Update terkini, gerakan mahasiswa dengan capres 2004 bersama aktivis ITB. Bisma, halo bis. Halo bang. Oke ya, hari ini kita akan bahas, kita berdah tiga capres ya. Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dari perspektif mahasiswa. Gimana bis, kita melihatnya secara umum bis, apa yang terjadi sekarang ini? Iya, bakal calon no pres, eh bakal calon presiden ya bang. Iya, baca pres. Belum fix mereka kan, baca pres gitu ya. Kalau yang aku lihat, ya ini menarik ya bang, 2024 konstelasinya, kontestasi politiknya. Mungkin karena, apa ya, figur-figurnya ini kan sebelumnya belum ada. Mungkin baru Pak Prabowo aja kan yang sempat mencalonkan diri jadi presiden, dua kali gitu kan, 14-19 sekarang masih ingin mencoba lagi. Tapi ya sisanya kan itu tokoh-tokoh yang fresh ya. Ada yang jadi gubernur DKI sebelumnya, ada yang jadi gubernur DKI, aku melihatnya menarik dan asik gitu. Dan ditambah kondisinya hari ini pemuda ya, terutama anak muda itu mulai aware, mulai melihat lagi, mulai masuk lagi, involve lagi dalam kontestasi politik ini. Banyak anak muda yang sekarang membuat gerakan-gerakan, platform-platform politik dan segala macam. Banyak lah. Dan itu yang membuat jadinya lebih menarik gitu dibanding sebelum-sebelumnya kayak gitu sih kalau aku lihatnya. Apa nih contoh-contohnya anak-anak bikin apa aja? Banyak yang aku tau ya, yang aku tau aja ada platform namanya Ubah Bareng, ada ThinkPolicy.id, ada Bersama Indonesia, ada banyak lah, masih banyak lagi. Dan itu digerakannya memang sama anak-anak muda gitu, anak-anak yang ya mungkin seumuranku atau 5 tahun di atasku gitu ya. Kalau ya orang-orang sering menyebutnya generasi zilenial, generasi milenial gitu. Cuman aku merasa ya mereka anak-anak muda yang progresif aja lah. Apa targetnya apa? Targetnya, aku nggak tau kalau mereka ya. Kalau aku pribadi sebenarnya harapannya buat nanti di 2024, ya banyak isu-isu, banyak keresan-kerasan anak muda, pemuda-pemuda itu bisa di handle, bisa dibahas sama bakal calon presiden ini sih Bang. Banyak soalnya isu-isu anak muda sekarang yang aku dengar-dengar dari kawan-kawan. Ya pertama kayak, waduh kita nanti akan susah nyari kerja gitu, karena semakin persaingan semakin ketat, kita susah nyari rumah yang murah gitu kan, karena harga semakin, hari semakin naik dan segala macem. Nah itu mungkin target-targetnya, belum lagi ada nanti climate change gitu kan, perubahan iklim, belum lagi ada pendidikan yang mahal, semakin mahal, semakin harga semakin mahal. Nah itu harapannya itu bisa dikasih lah solusinya dari para bapak-bapak yang bakal mencolongkan diri jadi presiden ini, kayak gitu. Karena mereka kan akan mengakomodasi ya, mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Ini kita bicara kelebihan kekurangan tiga-tiga, satu kita bahas dulu, Anies Baswedan apa? Anies Baswedan, ini kekurangan kelebihan ya, kita harus berusaha objektif ya. Anies Baswedan yang aku lihat selama ini, selama ya di TV, di media sosial, segala macem yang memang dia tampil, ya dia cukup intelektual ya, karena memang mungkin background-nya adalah seorang intelektual, jadi dia banyak bahas-bahas. Intelektual belum menjamin ya? Belum menjamin ya, jadi banyak bahasan-bahasan memang intelektual, banyak bahasan-bahasan yang dia selalu mendasarkan segala sesuatu, katanya sih ya berdasarkan metodologi ilmiah dan segala macem. Dia bahasan-bahasannya intelektual, bahasan-bahasan yang mungkin masuk lah buat kalangan-kalangan intelektual, cuma kekurangnya di sini, jadi kadang ada kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang cukup tinggi, yang mungkin nggak semua orang ngerti gitu loh, nggak semua masyarakat mengerti, jadi agak susah mungkin diterima sama masyarakat, jadi perlu ada transformasi. Komunikasi politik mungkin ya bahasanya, aku nggak tahu tuh, ya kayak gitu lah. Itu kelebihan kekurangannya kalau Anies Baswedan yang aku lihat. Dan mungkin ya kalau di podcast-podcast, kadang mereka sering, timnya Anies ya, sering ngesinggung ya, kita kurang logistik nih, logistiknya sedikit. Ya kalau aku melihatnya ya, ya terlalu manja jadinya, ya udah kalau mau bertarung, ya karena mungkin aku perspektif anak muda ya, ya bertarungnya gagasan aja, pertarungan-gagasan, pertarungan ide, sehingga ya siapapun nanti yang terpilih itu yang terbaik gitu, karena dia punya gagasan yang terbaik, punya ide yang terbaik, segala macem. Harapannya ya, apa ya, mungkin perlu ya logistik, aku belum pernah masuk terjun langsung, cuman jangan sampai itu jadi poin utama gitu. Kayak gitu sih, kalau Anies Baswedan. Kalau ada logistik ya nggak usah diomongin di situ. Iya, bener. Itu urusan internal aja lah gitu kan. Kalau mau ngomong, pengemis politik, bukan pengemis politik kan. Oke, ganjar. Ganjar, perno. Rambut putih aku jadi ingat Bang Hatta ini. Gimana, gimana, gimana. Ganjar, kalau ganjar, sebenarnya aku kurang sering ikutin sih Bang kalau ganjar ya, cuman ada beberapa kawanku juga yang ikut membantu dia, membantu timnya. Dia, kalau yang kulihat ya, kelebihan ganjar itu dia pandai untuk menyampaikan pesan, menyampaikan ide-nya, suaranya halus, lembut, enak didengar. Bisa mengkemas ya. Iya, bisa mengkemasnya dengan baik lah gitu. Cuman ya itu, kalau dibandingkan yang lain, terutama Anies ya, tadi kita compare dengan Anies ya, dia mungkin karena ada pengalaman yang berbeda ya, jadi bahasan-bahasannya mungkin tidak setinggi Anies. Cuman terkadang ya, karena tadi dia mampu mengemasnya dengan baik, jadi masyarakat mungkin lebih cepat menerima itu. Kayak gitu sih. Kalau ganjar ya, kalau yang kulihat. Gitu ya, jadi bahasanya enak ya. Enak, cuman ya itu. Kadang juga tetap aja karena dia nggak punya tadi background-background yang mungkin Pak Anies punya, dia nggak punya, jadi kadang ada inovasi-inovasi yang mungkin dia nggak terfikirkan gitu dibanding Pak Anies. Nah, kayak gitu. Kazanahnya kurang? Nah, iya. Kazanahnya kurang. Iya, benar-benar. Oke. Kalau Prabowo nih? Kalau Prabowo ini? Bagi anak modelnya. Ya, nggak tahu nih gimana kontestasi. Atau terlalu tua deh. Ya, dibanding yang lain mungkin dia paling tua ya. Ya. Paling senior gitu. Cuman, apa ya? Yang terlintas di pikiran aja, hajar aja udah. Pak Prabowo ini salut sih kalau aku. Ulet ya, masih terus mencoba. Walaupun udah gagal berkali-kali masih terus mencoba gitu. Itu semangatnya tinggi. Cuman karena memang mungkin dia background-nya dulu aktifnya di tentara. Jadi ya mungkin taunya tidak seluas Pak Anies dan seluas Pak Ganjar gitu. Cuman, nah ini yang uniknya dari Pak Prabowo, dia di publik itu agak fun ya. Agak lucu, agak humoris. Jadi kadang-kadang konsultan atau konsultan komunikasi. Konsultan komunikasi bagus tuh kayaknya. Joget-joget gitu kan. Nah, itu unik tuh. Pak Prabowo punya itu. Dibanding yang lain kan. Pak Prabowo punya itu. Cuman itu agak lebih senior aja dibanding yang lain. Harapan anak muda. Harapan anak muda ini apa? Sejauh ini gimana nih? Yakin gak nih pemilu ini merubah bangsa ini apa enggak? Nah, itu masih jadi perdebatan lah ya. Perdebatan di anak muda. Ada yang bilang, ya kalau kita gak milih nanti kan apakah yakin akan berubah gitu. Jadi kita harus milih. Ada juga. Gak perlu milih lah. Gak bakal berubah. Cuman kalau aku pribadi, ya melihat nanti. Pertama kan mereka masih bakal calon presiden kan. Belum fix jadi presiden. Kemudian aku ingin melihat mereka sejauh mana bisa memahami permasalahan-permasalah hari ini. Kondisi-kondisi hari ini. Karena tadi yang aku sebutkan banyak banget keresahan anak muda. Sebenarnya keresahan para muda-mudi bangsa ini terkait masa depan bangsanya kayak gimana. Karena kan ya kalau kita lihat sekarang dunia ini kan udah saling terhubung ya. Kalau disebut ya kita ini udah global society. Akan ada hubungan nanti antara orang-orang yang ada di dalam Indonesia, anak-anak bangsa dengan orang-orang luar. Kita juga akan terhubung di media-media yang mungkin sebelumnya gak pernah mereka alami gitu. Tapi anak muda itu alami gitu. Kita bisa dengan mudah nge-chat temen gitu, nelfon temen yang ada di luar negeri gitu. Kan itu kayak udah gak ada jarak sebenarnya. Nah harapanku ya, aku sih sebenarnya berharap capres-capres ini bakal calon presiden ini yang membahas masalah-masalah anak muda, masalah-masalah kekinian, dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Ini dari sekian perjalanan mereka ya, dari sekian expose mereka, gagasan expose macam-macam ya. Di pertemuan-pertemuan, lari-lari gitu ya, dan segala macam ya. Kemudian juga ketemu ya kelompok-kelompok pasarakat. Ada gak terlihat? Ini ada nih, ada nih gitu. Untuk anak muda aja. Sejauh ini sih belum, belum. Belum ya? Belum. Belum kelihatan ya? Belum. Mungkin ada tapi gak optimal lah. Kayak itu paling minor banget gitu bahasan-masalah. Kurang terang ya? Kurang terang. Bahkan kalau kemarin kita lihat yang di mata Najwa kan, untuk isu-isu anak muda. Itu masih kulit ari-kulit ari gitu ya? Masih pada ngawang-ngawang juga mereka gitu. Sebenarnya itu gak perlu dibahasakan apa-apa gitu ya? Iya, benar. Kurang dalam. Iya, kurang dalam. Belum ada sih sejauh ini yang aku lihat ya. Mereka bahas tentang gimana nanti kita punya, anak-anak muda nih dijamin rumahnya bisa dapat rumah dengan harga yang terjangkau. Gimana pendidikan kita semakin baik, semakin hari semakin baik. Gimana kita bisa menghadapi climate change yang akan semakin tidak pasti ke depannya. Dan segala macam. Kayak gitu. Itu mereka gak bisa buka. Iya, kemarin aja Pak Anies misalkan yang aku bilang tadi intelektual gitu ya. Saat ditanya tentang sandwich generation dia jawabannya kan kita harus memperkuat iman. Kan gak masuk ya kalau aku merasa. Nah, kayaknya perlu dibikin acara panelisnya anak muda ya. Nah, perlu kayaknya. Dan memang harusnya itu yang sekarang mulai digaungkan. Presiden mengundang tiga calon presiden diundang oleh anak muda. Diundang oleh anak muda. Ya mungkin sempat udah kan diundang sama UI, visip UI kan. Itu bukan anak muda atau visip UI itu. Tapi dosen-dosennya. Anak muda aja. Pure ya anak muda. Pure anak muda. Jadi gak ada dosen-dosen. Ya aku harap sih ya bisa terjadi kayak gitu Bang. Maksudnya yang mungkin kalau anak muda kan mikirnya masih liar-liar ya. Mengulitinya masih sangat-sangat sadisi. Kita sebagai masyarakat ya harus berasumsi bahwa ya kita meragukan ininya. Kita harus meragukan. Skeptis. Skeptis. Skeptis kita melihat. Gak mungkin lah kita menggali di situ. Ya benar. Itu yang perlu dilakukan. Sekiranya ITB harus melakukan itu. ITB ya. Ya jadi dulu ponderasi yang senior-senior yang udah ngerti teori, konsep, praktiknya ngerti. Nah sekarang kita anak-anak muda ya suka-suka kita aja mau nanya apa gitu ya. Gak ada. Iya benar. Gak ada skenario, gak ada alur ya. Suka-suka. Jadi mimbar bebas. Mimbar bebas. Dan itu memang harusnya dilakukan ya. Karena aku rasa memang pertama anak muda lebih tahu masalahnya. Ya kita-kita ini kan lebih tahu masalah yang akan kita hadapi, yang sedang kita hadapi. Dan ya kalau secara sistem hari ini untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ya melalui kekuasaan gitu kan. Melalui orang-orang yang berkuasa gitu. Karena mereka yang punya legitimate ya. Punya legitimasi untuk membuat kebijakan, untuk menentukan sesuatu kan mereka gitu. Jadi kalau nanti kita memilih seorang yang gak ngerti masalah kita, yang gak ngerti masalah bangsa, yang gak ngerti tantangan ke depan ya gak akan ada perubahan. Gak akan ada hal yang akan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kalau dia gak bisa secara formal diundang, diundang ya pakai nama-nama lain lah ya. Misalnya di seabuga kita undang. Dengan ya bisa aja kita ngundang. Dan itu kita memakai legitimasi anak muda, kita undang. Dan mereka bicara di situ. Karena buktinya kemarin BMUI gagal ya. Ya gagal. Gak tahu tuh aku gagalnya kenapa. Jadi pak gagal ya. Udah gaya-gaya. Banyak gaya tapi gagal ya. Aduh Melky ya. Aduh gimana nih. Ya aku sih harapannya ya kawan-kawan ITB ya. Aku dan kawan-kawan. Terutama yang sekarang menjabat. Terutama ya presiden gitu kan. Men-men kosos po, segala macem. Bisa lah untuk melakukan itu gitu. Karena ini aku sering ngobrol sama senior-senior. Abang-abang, bang Meldy dan kawan-kawan. ITB itu kan terkenalnya sebagai kampus yang apa ya. Kampus intelektual. Dia selalu mengebrak. Tapi pemenangnya bukan dia. Menurut aja. Kan begitu kan. Jadi gebrakan awal pasti ITB. Tapi yang menang kampus lain. Itu gak peduli. Yang penting gebrak. Cuman yang aku pahami sampai sekarang. ITB ini selalu menjadi salah satu sentral ya. Dalam segala macem bentuk pergerakan. Baik itu sosial politik. Sosial masyarakat. Inovasi teknologi. Itu ITB selalu. Terutama di kalangan mahasiswa ya. Selalu jadi poin utama lah gitu. Jadi acuan utama untuk kawan-kawan yang lain bergerak. Untuk kawan-kawan yang menciptakan sesuatu perubahan itu. ITB dan harapannya. Tahun ini. Terutama ini kan tahun politik itu bisa jadi. Ya kembalikan lagi lah. Semangat ITB itu. Semangat ITB. Nah kita bisa lihat di prosesnya kan. Di elite nasional itu kan ITB jarang ya. Tapi gebrakan-gebrakan selalu dari ITB gitu ya. Itu gak tau. Karena mungkin gak belajar ilmu sosial. Gak ngerti gitu permainan ya. Akhirnya. Begitu lah. Tergulung ke permainan. Kita se... Ya mungkin. Karena terlalu pintar kalian anak ITB ini. Jadi. Cuman jadi skrup pembangunan aja. Gak mau deh jadi aktor pembangunan. Dan koruptornya... Banyak kan. Nah dari anak-anak muda tadi ya. Nanti kita akan ngadain itu. Sebenernya kerasahannya banyak sekali ya. Yang akan terjadi. Yang sebenernya si Capres, Wapres ini. Capres ini akan bisa menjadikan itu isu seksi ya. Ya. Untuk meraup suara anak-anak muda. Terus anak-anak muda sekarang kan persentasinya besar ya. 60-an persen kan. 60-an persen. Tapi dia tidak melakukan ini. Tidak melakukan. Ini gimana nih yang itu seharusnya diberikan. Makanya forum untuk anak muda ini. Jangan sampai diambil KMPI juga. Dia betul-betul anak muda gitu ya. Makanya intern kampus ya. Intern kampus yang mengundang. Jangan ormas-ormas muda gitu. Jadi itu yang bisa menarik kita untuk menggali. Jadi kan menggali ini fungsinya apa? Kita harus menstimulus si Capres ini untuk dia keluar idenya. Ya. Sampai titik ini ide itu belum keluar. Ya. Khusus tentang apa topik-topik yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang anak muda gitu ya. Ya itu sih Bang. Maksudnya perlu sih kita ya mengadakan. Atau enggak setidaknya kalaupun kita tidak mengadakan mereka mendengar ini terus kita ngasih nih gagasan. Kalau bisa ya kita bikin gagasannya kita kasih ke satu-satu. Ini loh anak-anak muda. Anak-anak TB. Ini loh gagasan dari kawan-kawan Mas Yoi TB. Itu kembangunan bangsa ke depan. Tolong dong di aplikasikan. Tolong dong disebutkan. Yang UGEM kemarin apa isinya bis? Aku enggak tahu itu belum komunikasi lagi aku sama Mas Yoi TB, anak-anak UGEM. Anak UGEM kan ngasih kemarin. Iya, ngasih. Jangan sampai normatif. Mereka ngapain nih normatif. Benar, benar. Ya kan? Harus tegas lah sebenarnya. Harus tegas isinya apa gitu ya. Pengennya apa kita gitu kan? Kita pengennya apa? Tolong diakomodir ya. Misalnya gitu. Bisma, terima kasih. Siap Bang. Bisma, Akrivisi TV, terima kasih. Hari ini kita mencoba menggali pandangan anak muda. Terhadap Capres, Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.